Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei bertemu lagi dengan aku Anissa Thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini Kali ini aku super excited banget Karena aku menge-review salah satu cushions murah Yang baru aja launching yaitu The Zilme Essence Cushions Harganya sendiri ini cuma Rp60.000an Tapi berani-beraninya ngeklaim full coverage Hmm, emang bener Kita akan buktikan nantinya Kebetulan aku juga punya loose powder terbaru mereka Yang ngeklaim kalau hasilnya itu lebih bagus daripada filter Jadi sekalian aja aku review keduanya Seperti apa hasilnya, bagaimana tes ketahanannya Dan worth it gak buat dibeli Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke review And check it out Disini aku mau bahas sedikit tentang packagingannya Dilengkapi dengan dust Yang mana di depan langsung ada nama produk Netonya itu 15 gram Dengan harga Rp68.000an Kemudian ada keterangan seperti Ingredients, Expired Deaths, No Bipom Dan masa pakainya itu 12 bulan setelah dibuka Mereka itu launching dengan 6 varian shades Dan disini aku pakai yang shade N03 Selain itu, dia udah 0% alkohol Dan udah dermatologi Kelly Tested Ini dia penampakan packaging di bagian dalamnya Cute banget warna ungunya itu Bisa se-eye caching itu dikombinasikan dengan warna hijau neon Kemudian dia berupa Teardrop Puff Ini halus dan agak tipis Terus kalian bisa lihat ini masih tersegel Nah ini dia isinya Sama aja sih kayak pada cushions umumnya This is my bare face Untuk tipe kulitku sendiri itu normal to dry skin Dan untuk skin prepnya sendiri Aku udah pakai hydrating tuner Dan juga sunscreen Disini aku swatch dulu Untuk yang shade N03 ini Ternyata dia itu lebih ke arah medium yellow gitu warnanya Ini setelah aku diemin sekitar 20 menitan Aku swatch lagi Ada oksidasi tapi minim Oke langsung aja aku ambil Dan puffnya ini cukup banyak menyerap si cushionsnya So ambilnya itu langsung banyak kayak begini Gak apa-apa banget Karena ini bukan first impression Aku udah pakai cushions ini beberapa kali sebelumnya Disini aku tambahin lagi Biar bisa lebih meng-cover imperfection Terutama di bagian area under eye aku yang gelap Tipe cushionsnya sendiri ini kayak yang basah gitu Dan walaupun dia layar beberapa kali Coverage-nya itu gak nambah sih menurut aku Ini dia before and afternya Ngomongin shadesnya Dia ini matching sih sama skin tone aku Tapi jujur aja di kulit aku dia lebih ke yellow gitu Untuk coveragenya Dia ini sampai medium coverage aja Oke aku kelarin dulu Untuk pengaplikasiannya sendiri sama ya Aku pakein sebanyak dua layar Ini dia hasilnya di keseluruhan wajah aku Dengan menggunakan Dazzle Make Cushions terbaru Yang shade N03 Untuk finishnya sendiri Dia itu lebih ke arah satin matte finish Masih terlihat ada efek glow-nya di kulit Tapi tenang aja dia itu transfer fruqat Untuk coveragenya sendiri Seperti yang aku bilang tadi Dia ini sampai medium coverage Gak apa-apa banget sih Dengan harga Rp60.000 Tapi udah cakep Bagus untuk meng-cover imperfection di kulit wajah Selain itu yang aku notice Walaupun aku itu tadi aplikasiinnya banyak Tapi di kulit itu tetap berasa ringan Nah sayangnya Dia itu blurring efeknya kurang sih Karena pore-pore wajah aku itu masih terlihat Nah pas banget aku punya bedak taburnya Katanya ini packaging baru Dengan improve formula Dari produk mereka yang terdahulu Netanya itu Rp8.000 Dengan harga Rp46.000 Ada 4 varian shades Dan aku pilih yang shade C02 Puffnya itu aku suka Tebel, empuk, dan halus Ini langsung aja aku pakein di wajah Partikelnya itu halus banget Dan auto bikin muka itu jadi matte Terus pore-pore itu juga tersamarkan Hmm menurut aku Combo cushions dan bedak taburnya ini Tocok banget dah dipakein secara berbarengan Oke sekarang aku selesain makeup terlebih dahulu And this is the final look Cakep juga hasilnya Padahal cuman pake produk yang murah-murah aja Di atas complexionnya tadi aku tambahin blush on Dan sedikit highlighter Produk dari Dazzlemy ini murah Tapi bakalan awet gak ya hasilnya Oke sebelum masuk tas ketahanan Aku mau ngejelasin sedikit beberapa poin plus Dimulai dari si cushionsnya terlebih dahulu Yang pertama dia ada Double lock film firming Yang bakalan bikin makeup kita itu jadi long lasting Ataupun awet Oke akan kita buktikan nantinya Next dia ada micro fine powder Jadi dia ini bisa meng-cover imperfection di kulit wajah Dia emang bisa meng-cover Tapi seperti yang kalian lihat tadi Dia itu cuma sampai medium coverage aja Terus dia juga dilengkapi dengan niacinamide Dan 4 kali active botanical Yang mana ini bermanfaat untuk menutrisi kulit Nah walaupun finish cushionsnya itu tadi matte Tapi dikarenakan dia itu ada skincare infuse di dalamnya Bikin kulit itu masih ada kesan flawlessnya Kemudian untuk loose powdernya Dia juga punya kandungan skincare yang sama dengan cushionsnya tadi Dan dia disupport dengan evening primrose extract Yang mana ini membantu mengurangi minyak di kulit wajah Tapi dikarenakan kulitku sendiri itu agak kering So aku gak tau seberapa bagus untuk oil controlnya Tapi untuk klaimnya sendiri yang bilang dia ini more than filters Just aku setuju banget Dia beneran bisa bikin muka itu haulus dan auto mulus Nah sekarang aku pakai makeup aku bakalan awet Oke deh langsung aja kita masuk tes ketahanan Ini after 2 jam pemakaian Semakin lama dipakai itu dia semakin menyatu dengan kulit Tapi di area pinggiran bibir dan hidung itu ada sedikit menghilang Dan itu bekas jerawat aku yang didagung mulai kelihatan Oke deh aku akan pakai lebih lama lagi Ini after 6 jam pemakaian Memudarnya itu lumayan banyak Dan seperti yang kalian lihat Warnanya itu kayak gak merata di kulit aku Mungkin plusnya itu dia gak cracking ataupun patchy Tapi sayangnya dia ini kurang cocok buat dipakai untuk aktivitas yang berkeringat Apakah dia ini oksidasi? Yes lumayan oksidasi Kedua produk terbaru Dazzle Me ini Justru yang worth it buat kalian cobain itu adalah Moose powdernya Dia bener-bener sesuai dengan klaimnya Bikin muka itu more than filters Bener-bener mulus Sedangkan untuk cushionsnya sendiri Jujur di awalnya aku itu berekspektasi cukup tinggi Tapi malah hasilnya itu biasa aja di kulit aku Dia medium coverage Gak terlalu ada blurring efeknya Dan dia juga cukup oksidasi Kalau keseranin Kalau kalian mau beli Pilih shots yang lebih terang daripada kulit kalian Cuma untuk pemakaian daily sehari-hari Cushions dari Dazzle Me ini nyaman banget dipakai karena ringan di kulit Gimana terterik buat cobain kedua produk ini? Link pembeliannya sendiri aku taruh di description box Kalian bisa cek nanti di sana Oke segitu aja untuk review aku kali ini Semoga kalian suka dan bermanfaat Kalau kalian ada request aku untuk review suatu produk Tulis aja di kolom komentar ya Thank you buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Aku doakan semoga kalian sehat dan berbahagia selalu And see you in the next my video Bye-bye Bye-bye